Berlokasi di kantor cabang Rumah Zakat, Jalan Turangga, Kota Bandung, belasan lapak gerobak disalurkan kepada pelaku UMKM. Rumah Zakat sebelumnya telah melakukan asesmen dalam mendata dan melihat secara langsung warga masyarakat yang berhak menerima bantuan gerobak. Mimin, salah seorang penerima bantuan mengaku senang mendapat sarana gerobak untuk jualannya. Karena sebelumnya untuk perjualan, Mimin hanya menggunakan meja kecil. Selain bantuan gerobak, pihak Rumah Zakat memiliki program-program bantuan lain yang berkaitan dengan roda perekonomian masyarakat. Mulai dari bantuan modal usaha, pendampingan pelaku UMKM, hingga pembinaan. Selanjutnya adalah bantuan UMKM. Nah, bantuan UMKM itu salah satunya ada pendampingan, ada bantuan sarana dan prasarana. Hari ini, ini adalah bagian dari bantuan sarana dan prasarana UMKM dalam bentuk gerobak. Hasil asesmen kebutuhannya gerobak. Kemudian ada juga dalam bentuk modal. Kalau dia sudah punya sarana, prasarana, kurang modal, kemudian kita bantu dengan modal. Target bantuan UMKM itu ada 10.000. Dan bantuannya pasti akan disesuaikan dengan hasil asesmennya. Dari 10.000 paket target penerima bantuan program UMKM, 3.000 diantaranya telah disalurkan kepada pelaku UMKM oleh Rumah Zakat. Diharapkan bantuan baik sarana maupun prasarana ini dapat kembali menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena UMKM merupakan bagian dari jantung ekonomi Indonesia.